Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono memastikan pemerintah segera merehabilitasi seluruh bangunan rusak imbas dari kerusuhan di Wamena, Papua yang terjadi pada 23 September lalu. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengklaim telah mengirimkan tim ke Wamena, Papua untuk membangun kembali sejumlah gedung pemerintahan yang rusak akibat kerusuhan. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono menyatakan proses pembersihan sisa-sisa kerusuhan saat ini sedang berlangsung. Proses pembersihan sisa-sisa kerusuhan ditargetkan rampung dalam waktu dua pekan agar proses pembangunan bisa segera dimulai. Kementerian PUPR bakal melibatkan TNI dan pengusaha untuk mempercepat proses pembangunan sejumlah gedung yang rusak akibat kerusuhan. Pemerintah Bapak Presiden tadi agar ditangani, termasuk rumah, akan ditangani oleh Kementerian PUPR, pelaksanaannya nanti pasti mengikutkan pengusaha lokal, material lokal, dan juga pelaksananya dibantu oleh TNI. 10 kantor pemerintahan yang rusak berat akibat kerusuhan yaitu kantor Diskom Info, kantor Satpol PP, dan kantor Dinas Perhubungan. Sementara 8 kantor lainnya rusak ringan. Selain perkantoran, 26 serana pendidikan rusak ringan, 165 rumah warga rusak, dan 450 ruko tempat usaha terbakar.